Oke, selamat datang di Pintu Coklat dalam segmen podcast. Yeay! Yeay! Pintunya tinggal. Oke, oke, kita mulai dulu lagi. Tiga, dua, satu. Selamat datang di Pintu Coklat dalam segmen Pintu Podcast. Yeay! 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 Kembali lagi bersama Alif sebagai host magang di podcast pada kali ini ya. Dan kenalkan ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Nuru, ada Kak Arin. Halo. Halo, gue. Selamat siang. Iya, siang. Kita bikinnya siang ya. Iya, benar. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dengan yang kamu gimana? Ya ampun, suaranya putus-putus ya. Ya, mungkin para pendengar podcast kalian pasti tahu lah kendala gitu yang bikin podcast ini pasti. Sudah nggak asing lagi yang namanya sinyal hilang, suara putus-putus, suara kayak robot. Itu mau dimaklumi ya, guys? Kira-kira kenapa itu, Bapak Alif? Sebagai host magang harus tahu kendalanya itu. Kendalanya, ya jaringan pastinya. Iya, jaringan emang. Karena kita tinggal, karena kita kembali tinggal di tempat-tempat terpelosok ya di Indonesia setelah kita diniburkan oleh corona. Sampai jumpa di Indonesia setelah kita mau mempermalukan diri di sini. Mempermalukan diri. Nikmati dong podcast kali ini, walaupun halu ya. Atau kayaknya Nunu aja yang mempermalukan diri ya. Kakak pokoknya ketahwa aja. Nggak boleh gitu dong. Kakak tuh bukan penonton dasar, Kakak. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nggak apa-apa, guys, sisinya ketahwa-ketahwa aja. Ya, hitung-hitung, apa sih? Nabisin waktu gitu. Strategi namanya. Nggak misin kuota. Nggak misin kuota, jadi pendengar ngomongnya. Nabisin waktu. Eh, kalau nanti korupsi waktu tau nggak sih? Nggak sampai buka puasa aja kita kayak gini. Udah, udah, kita back to the topic ya. Oke. Oke. Kali ini pada segmen podcast, kali ini kita akan membahas tentang sebuah ibu kota negara, yaitu Mekarta. Apa tuh? Negara apa emangnya? Aduh. Tahu Mekarta nggak? Tahu. Tahu? Eh, nggak, nggak, kita beli kecanda loh, guys. Kita kan lagi membahas Jakarta. Nekarta kan cuman. Iya. Cuman. Cuman apa? Angan-angan yang tidak tersampaikan. Kasih ya. Seperti seseorang. Taman sih, Pak. Jadi kenapa dengan Jakarta? Ada masalah apa dengan Jakarta? Pernah nggak? Ada yang pernah nggak ke Jakarta? Alhamdulillah. Amin. Ternyata. Mungkin kan para pendengar podcast kita kan mungkin ada yang masih belum pernah ke Jakarta. Jadi pengen tahu gimana Jakarta. Kayaknya udah pernah ada kita aja yang ke Jakarta. Ampungan banget, baru ke Jakarta. Nggak apa-apa, kita cuman sharing-sharing aja gitu. Mana tahu ada informasi. Iya, kita kan sharing-sharing. Ada yang rencana pengen ke Jakarta mungkin gitu. Jadi mungkin ada informasi. Yang ingin juga dibahas di sini. Walaupun kita cuman ketawa ya. Udah dong, jangan ketawa. Jakarta tuh. Aduh, kalau Jakarta tuh spesial. Kan kita di Sumatera, dia di Jawa. Itu kalau di luar negeri, itu mah kita udah jalan-jalan ke luar negeri. Udah keluar pulau, saudara. Udah luar biasa itu. Oh iya. Kita sudah merupakan laut ya. Iya. Coba kalau jalan kaki dari Padang ke Jakarta itu berapa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, kita jadi mulai kembali dulu. Ya nggak gitu juga. Putar ke Cina. Putar ke Cina, baru ke Selatan. Aduh, memang marik ya, Jakarta. Cobain dulu dah, Liv. Kita tunggu di sini. Kelebaran. Jalan kaki di Jakarta dari Padang ya. Kita tunggu nih. Wah, kalau viewersnya sampai puluhan juta sih ya, Alif mau. Kalau misalnya Alif. Cudu amat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Kalau sekarang Alif langsung ya. Sampaikan dulu video podcast ya, sampai sekitar 1 juta subscriber. Baru Alif akan jalan dari Padang. Weh, judulnya itu ya guys ya. Klik-klik, menurut juta hari. Kita mau judul lagi itu. Tuh, dengerin. Ayo. Tembus 1 juta hari. Jalan kaki dari Padang ke Jakarta. Kan lagi hangat-hangatnya kasus kayak gitu ya. Kalau tembus berapa followers tuh? 50 ribu followers ya. Berapa? 40, 40. Baru akhirnya dia menyerahkan diri. Ternyata udah keceduk duluan gitu. Jadi kenapa? Yaudah guys, kita mau bahas Jakarta nih. Jakarta, Jakarta. Fokus Jakarta. Oke, depok nggak ya? Oke, baiklah. Ya, boleh tabik nggak ya? Kita fokus Jakarta. Bisa jadi sih. Karena Jakarta tuh pasti bakalan banyak yang akan dibahas. Oke, oke. Oke. Iya, benar. Oke, kita mulai dari Nurul ya. Kebetulan ini Nurul magang di kampus itu di Jakarta ya. Magang di kampus Jakarta? Di sebuah stasiun TV. Bakalan di kampus Jakarta? Gimana maksudnya? Ngomongnya blepotan? Sampai banget deh kuasa ya. Maklum, magang. Ini jemuk kritik. Ini jemuk kritik. Dimaklumnya guys kalau Alif ngomongnya blepotan. Iya, dimaklumnya. Kuasa, kuasa. Jadi Nurul ini magang gitu. Di Jakarta. Lama juga Karin juga di Jakarta. Iya. Ya Alif juga kan? Aduh juga mau di Jakarta. Nampaknya di Jakarta. Terus konten. Makanya. Marinurul di Jakarta. Jakarta tuh kalau dari buku RPUL itu ibu kota Indonesia sampai saat ini. Sangat memberikan informasi yang sangat penting ya bagi pendengar kita. Sampai penting banget Cuma. Sampai penting banget Cuma. Aduh, maaf ya maaf. Terus kalau tiket pesawat Jakarta Padang itu kan mahal. Dan kata orang Jakarta sih jauh gitu. Jadi, karena kita kesempatan nih magang di Jakarta selama beberapa bulan, digunai juga kesempatan buat main-main di Jakarta gitu. Wah, aku ambil minum Coca-Cola ya. Minum Coca-Cola apaan? Iya, maksudnya kan tujuannya magang. Tapi tujuannya juga sekalian main gitu. Terus Coca-Cola-nya apa? Oh iya, jadi Itu kan Apa disitu? It's right lah. Kalau sambil menyalah minum air kan udah itu. Tapi literally gak minum Coca-Cola ya disana. Wah, ketahuan ada Jakarta nih. Tinggal di Jakarta ya nurulnya. Iya, iya, iya. Enggak, Cuma lewat doang. Maaf. Tapi bahasanya kebawa ya, walaupun Cuma lewat doang. Iya, kebawa. Iya, because literally, which is gitu nurul memang. Dimana bisa diceritakan dulu bagaimana perjalanannya ke Jakarta. Perjalanannya pake-perjalanan sih, gak mau coba pake jalan kaki. Iya, gak mau pake jalan kaki. Tapi Tapi tuh amat-matauan beruntung pada suatu hari, ya gak suatu hari sih. Jadi ada temen aku yang juga magang Jakarta, dia di media online. Jadi atasannya ngasih undangan. Undang, undangan lah ya? Ya pokoknya tuh sebuah surat yang ngasih tau main di Ancol. Slotnya ada empat orang dalam suatu undangan. Gretong, mohon maaf. Jadi aku diajak. Kan tadi menyelam sambil minum Coca-Cola. Iya. Iya, ini cerita-cerita sambilan ini. Coca-Cola-nya kebanyakan. Jadi, kan saatnya empat orang nih. Jadi, yang pada gak bisa, yang bisa cuma berdua doang. Yaudah. Pergi ke Dufan. Dan itu pergi ke sana bengong-bengong kayak, Oh, ngapain nih, ngapain nih gitu kan. Kita ke loket tiket. Terus, kita cuma liatin surat itu doang. Oh iya, langsung aja ke pintu sana. Terus ke pintu sana kita bingung. Ini, ngapain lagi nih? Kita gak ada tiket, gak ada apa-apanya. Cuma liatin surat itu doang kan. Oh iya, lanjut aja. Langsung distempel. Terus bingung kan. Udah, gini aja pak. Iya gitu aja, main aja ke dalam. Itu kayak the power of surat. Apa namanya? Yang untuk purse ya. Lewat aja. Gak mikirin tiket, gak mikirin uang. Padahal itu ongkos ke Dufan itu sampai 200-an. Kalau gak ada itu mah gak pernah ke ancol seumur hidup. Syukur banget ya. Terus ke Dufan kan. Ke Dufan main-main. Tau aja lah di Dufan main apa. Main kora-kora. Main kora-kora kayak... Serius. Siapapun yang main kora-kora bagi aku. Kora-kora tuh kayak... Apa? Menghadapi seratul maut. Horror betul. Ini karena Alip gak pernah ke Dufan nih, Nurul. Kora-kora itu apa, Nurul? Itu sih salah satu yang berkesan. Main-main di Jakartanya. Kalau yang lain gimana? Ya lempar lagi ke House Magang. Cek, cek. Wah, syaritnya mati. Ini mati, Nalile. Gak mati. Jangan dong. Oh. Sekar kepentang terus Alip mana? Tepes. Kalau cek, kedengeran gak suara Alip? Kedengeran. Oke. Nah itu dia tadi guys. Cerita dari Nurul. Nurul. Nanti kita diblokir lagi. Nurul maksudnya. Aduh maaf. Iya, iya, iya. Ya kalau Alip gimana? Alip gimana kira-kira pengalaman main-main di Jakartanya? Sama soalnya kita lihat di postingan Instagram Alip. Alip-nya gak magang ya. Melakukan hal lain ya Kak Tia. Tapi melakukan hal yang lain ya. Sejenis pangkalnya B, belakangnya N. Iya bener. Kok jadi Alip ya? Jadi Alip itu di Jakarta tuh ngapain sebenernya? Alip di Jakarta ngapain? Ngurusin negara gak? Ini lebay. Ini lebay. Bukan konggi. Padahal. Iya magi. Iya magi. Misalnya jalan-jalan mulu ya. Iya. Amat siapa? Nuh sama siapa Nuh? Sama. Membuat kekenangan. Thank you. Sepertinya tidak update cerita ya. Kita update kok. Kita peka kok Liv. Selat lah. Jadi kan. Nah kok jadi Mbak Situs? Astaga. Kok belum. Amat. Tidak. Iya terserah Alip lah mau cerita apa. Kalau gak salah Alip tinggalnya di Jaksel ya? Iya. Iya Alip tinggal di Jaksel. Untuk sementara waktu ya. Alip. 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 Apa gak? Hah? Alip. Alip. Alip kok udah gak sama doin Agil ya? Ariin memancing gosip ya. Iya Alip. Kenapa Alip? Ah tau Alip. Tunggu lagi ya. Alip kok. Enggak. Alip. Bisa berapa Alip kok udah menghapus foto dia. Alip. Udah. Alip. Jadi guys. Kita. Kita. Kita ini ya. Kita. Kita. Kita link secara eksklusif. Dari Alip. Dari Alip. Astaga. Tuhkan dedikasi temanya nih. Lumayan Liv. Tambah subscriber. Lumayan Liv. Orang suka gucif Liv. Iya. Gak penting loh. Astaga. Enggak. Kita spoiler dulu dikit. Gimana Alip sebenarnya. Jadi Alip itu. Doi lagi Liv. Harusnya gimana Alip. Nah. Udah lah. Nokopen kak. Skip Alip. Kalau gitu. Bahas itu. Oke. Halo lah. Jadi guys. For your information. Fotonya Doi. Udah gak ada lagi di. Instagram Alip. Silahkan aja. Oke lanjut. Pantik dari aku. Saya ngapain waktu magang ya. Soalnya. Masa-masa dia dimagang gitu kan. Kebanyakan jalan-jalannya bareng. Dih. Linki. Tipsi. Aduh. Saya merasa. Di. Di apakan ya. Di hambungkan ke dalam sungai. Di hambungkan. Oke lanjut Liv. Oke lanjut. Lanjut. Jadi siapa yang mau tersendip. Eh. Bukan. Astaga. Enggak. Alip nangis nih. Alip nangis sih. Puas udah banget. Jadi. Jadi. Jadi beda. Apanya. Kontennya. Oke. Back to the topic di Jakarta. Dan tadi Nurul udah cerita tentang masalah. Itu ya. Dia. Apa namanya. Tiket lah istilahnya ya Nurul ya. Dapat undangan gitu ya. Jalur undangan. Terus. Lalu. Rundangan ke Ancol. Bukan lagi sebuah rezeki anak sole yang luar biasa ya. Iya. Tentu saja. Jadi. Kemenangan Marisa gimana? Masuk lagi ya Maiko. Kan bisa apa aja Alip. Ya kenangan Marisa. Kan Alip mau nanya. Kan Alip mau nanya. Kan Alip hostnya. Eh jadi hostnya asa gak. Hostnya seras. Nih. Nih. Oke. Alip host. Oke. Iya. Alip host ya. Oke. Kita serahkan ke Alip. Kita serahkan ke Alip. Oke. Jadi ini Alip bener gak mau politikasi Alip. Tukan ke Arim. Gak 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 gak. Bercanda bercanda bercanda. Alip nangisnya. Nangis lah nangisnya udah. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Alip. 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 Ngadu. Bapak. Ngerasa hari pengadu. Oke lanjut. Oke gak 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 udah. Udah aja. Cepatlah. Cepatlah. Back to topic. Cepatlah. Back to topic. Tadi kan itu pengalaman. Pengalaman yang. Ibaratnya. Rejekil lah gitu. Untuk Nurul. Akhirnya bisa pergi kancol. Kan ini. Kita bicara masalah. Tentang pengalaman yang. Indah ya di Jakarta. Indah. Indah. Indah di Jakarta. Jadi. Sekarang pertanyaannya. Gimana pengalaman yang buruk selama di Jakarta Nurul? Pengalaman yang buruk. Kalau pertama kali menjadi anak kos. Itu. Pernah waktu itu. Selapar-laparnya. Seharian. Tapi malamnya. Karena dapat banyak. Apa sih namanya? Kayak ada aja tuh makanan datang. Jadi sekenyang-kenyangnya. Itu aneh banget sih. Itu bisa datang dari mana makanannya? Jadi waktu itu. Setiap hari Jumat kan dapat nasi kotak. Setiap Jumat doang ya? Jadi kasian banget. Iya. Jota program. Jota program cuma sekali. Eh. Cuma dua kali. Cuma satu ya Allah. Dibayar gak Nuh? Hah? Dibayar. Dibayar gak? Magang gak? Dibayar. Terima kasih. Serta nilai magang. Emang sih tuh dibayar magang, Liv? Iyi dibayar loh kak dia. Makanya bisa jelong-jelong. Ketawa aja. Dibayar nih emang magang. Iya sedikit. Terius. Yang tuh cukup buat makan lah. Itu dibayar di akhir atau dibayar di akhir? Iya makan. Bukan sehari. Bukan sehari. Iya. Wah emang beda ya. Iya kak. Biasa aja kan lo gak tau. Kalau orang tau yaudah. Jadi rahasia diantara kita aja kalau tau. Emang beda ya. Jadi pengalaman gimana Nurul? Dapet nasi kotak itu. Terus abis itu yang jemput nasi kotak kan magang PA. Dianya ke kampus dari Bogor. Terus dia OTWnya jam setengah tiga. Otomatis dia nyampe setengah empat dong. Dan karena tau udah pedet nasi kotak. Ntar siang. Terus gak makan dari pagi. Sampai setengah empat. Ya Allah tuh gue meteran disco kerutnya. Terus. Terus. Nyampe-nyampe temen aku bawa nasi kotak satu. Terus dia juga bawa lumpia basah. Pas Bogor. Nitip sih ceritanya yaudah. Karena penasaran. Kan makan nasi kotak kenyang. Penasaran makan pula lumpia basah kan. Tambah kenyang. Terus program lain ngasih kue. Makan lagi. Terus malam dapat nasi kotak pisah. Makan lagi. Keran. Jadilah malam itu sekenyang pidangnya. Terus. Satu lagi sih. Sakit. Sakit sendiri di kos itu merana banget rasanya. Sempet sakit. Jadi tanah kok senang seperti itu ya. Iya sempet sakit. Sedibet. Sedibet. Kalau Alif gimana? Kan soalnya kita denger-denger nih ya. Kabarnya Alif itu tinggal di Jaksel. Terus magangnya di Jaktim atau Jakbar sih. Jaktim ya? Iya. Oh. Iya jauh kak. Jaktim. Itu Alif mau ngapain Liv. Tapi Alif merasakan keduanya ya. Merasakan di lingkungan elit dan lingkungan kumuh. Jadi karena berpikir untuk menghemat biaya selama di Jakarta. Jadi kebetulan adalah keluarga di Jakarta rumah tanpe. Jadi ngendap di situ. Stay di situ. Cuman kendalanya rumah tanpe ini di Jaksel. Tempat magang di Jakarta Timur. Itu udah beda kota kan. Jauh lalu. Dari kunjung ke kunjung. Mohon maaf. Anda melewati dua kota baru nyampe. Dua kota. Enggak ya. Satu kota ya. Dua kota. Satu kota sih. Untuk sampai ke sana. Jadi. Yang paling untuk mikirin biaya transport sih. Makan udah aman nih. Tapi biaya transport sih. Jadi. Iya sama aja jadinya. Kalau ngekos. Jadi. Jadi sehari itu bisa ngabisin 50 ribu untuk transport. Transport doang. Transport doang. Wow. Apa gini. Kasarnya 50 ribu gitu. Iya. Coba ceritain dari bangun jam berapa. Jadi kan alim kebetulan magangnya siang ya. Jarang masuk pagi itu. Kalau ada liputan. Iya. Kemarin udah ceritakan ke anak media. Masuk. Oh iya sih bener-bener. Nah gitu. Masuknya disuruh jam dua. Teman ada udah otw itu jam-jam sebelas. Ketika itu Nen. Nenu masih main hampir. Itu eh kakak masuk jam 10 aja. Kakak tengah 9 masih. Eh tengah 10 masih lenje-lenje loh kakak. Iya. Masih rempahan. Masuk jam 10 masih lenje-lenje tau. Ya udah konsekuensi sih gitu. Dengan ya seperti itulah. Terus bangun kan pagi. Eh pagi bangun. Abis itu siap-siap. Jam 11 baru berangkat. Jadi kebetulan di rumah Tante itu dekat dengan jalurnya. Apa MRT. Jadi naik MRT lah dulu kan. Naik MRT. Jadi jalan kaki dulu nih dari rumah ke MRT. Terus sekitar 15 menit. Lumayan juga. 15 menit atau 10 menit lah gitu. Naik MRT sambil dah sama-sama nunggu-nunggunya gitu. Kan MRT ini setiap 10 menit ya. Iya. Setiap 10 menit dia ada. Setiap 10 menit dia ada. Jadi nunggu. Kadang kalau lagi apanya. Ya nunggu dulu. Pas nyampe di atas. Eh MRT udah jalan gitu. Mungkin nunggu. Itu pernah sih kayak gitu. Sering terjadi. Sering terjadi. MRT dan KRL sering terjadi seperti itu. Jadi naik lah MRT ini. Naiknya kebetulan di blok A. MRT-nya. Turun. Turun di. Apa namanya? Mohon maaf. Ini keributan di depan rumah. Mohon maaf gak tau kenapa ini. Apa-apa nih? Ada-ada ya. Jari tangan. Gak apa-apa guys. Gak apa-apa. Udah-udah diam-diam. Yang mana tadi? Sampai naik MRT. Ah iya. Naik MRT itu turun di duka atas. Jadi naik MRT ya sekitar setengah jam. Setengah jam berbelah gitu. Naik MRT. Nyampe di duka atas dekat bundaran HI. Nah disini. Busway. Naik busway. Ntar nyampe di HT dekat kantor. Ya jadi kalau dari HT ke kantor jalan kaki itu 15 menit aja lah. Ya Allah. Total jalan 30 menit. Itu perut Alif jadi six pack gak? Iya sih. Karena efek itu jadi makanya lip kurus ya kali ya. Ya kartu itu. Masa iya. Mana mungkin. Lu lihat penampakan hari. Karena tiap hari kayak gitu aktivitas tuh terus 2 jam pergi, 2 jam pulang gitu. Itu naik busway aman gak live? Maksudnya kan rame tuh. Berubur-uburutan. Dempet-dempetan apa gimana? Ya aman sih. Aman aja sih. Karena gimana ya Jakarta? Maksudnya? Dempet-dempet apa masih bisa lagi? Kalau lagi untung-untungan sih ya dapat tempat duduk dan tepi gitu. Cuman kalau lagi pandetnya ya pandet juga gitu. Seberbirian, kesempitan gitu. Mesti cepetan. Ya lumayan sih. Emang Alif pulang? Jampil apa sih? Kalau pulang itu dari kantor biasanya jam 8. 8 malam? Ya Allah. Ya jam 8 malam. Jam 2 pulang jam 8. Jam 2 mulai jam 8 pulang. Oke. Iya jam 2 mulai. Dapat gaji loh lah. Pelagak aku. Masuk jam 1, keluar jam 1. Kayaknya cuma duduk aku. Kamu kayak Alif. Kasian loh Alif perbudak ya. Berarti Alif berarti 8 jam ya? 8 jam kerja ya? Iya 8 jam kerja lah. Itu kalau normalnya ya Kak? Iya bener sih. Cuman kalau lagi banyak kerjaan sih Kak? Pergi liputan pernah tuh dari pagi nih. Dari pagi berangkat dari rumah tuh subuh. Sholat subuhnya dimana? Subuh. Habis sholat subuh. Oh oke. Sholat subuhnya di MRT. Bukan. Ntar kalau MRT-nya belok, Alif juga tukar arah. Iya juga ya gimana dah. Pernah sih. Cuman gak sering gitu Kak Lumbur itu. Bisa beberapa kali lah dihitung. Jadi berangkat subuh karena liputan paginya. Berangkat subuh liputan pagi. Pulang liputan ke kantor subuh. Habis itu ikut prosesnya di ping. Pulang tengah malam jam 2. Cuman kalau udah lewat jam segitu. Biasanya naik grab sih. Kalau grab berapa? Wih mehong dong. Grab itu sekitar 80 ribu Kak. Stroke. Stroke. 40 ribu. Kalau pakai parker ya. Kalau pakai gojek itu sekitar 50 ribu. Masya Allah. Iya. Cuman di ASD. Karena kalau pulang ke PSG itu kan busway 1 sama MRT itu. MRT kan tutup jam 12. Berapa jam di perjalanan lif? 2 jam. Kasarnya 2 jam. Berarti jauh dong. Alif. Itu Alif udah sampai padang-panjang loh dari padang. Iya. Nah itu dia keunikan Jakarta itu. Kalau dulu kan waktu pergi survei kan bisa dibilang keliling-keliling juga ya. Dari kota ke kota. Ini kayak gak berasa gitu. Kayak cuma duduk beberapa jam doang. Gak berasa. Tapi kalau di Sumbar jalan-jalan ke Bukit Igi itu rasanya 3 jam lama. Iya karena fasilitas. Fasilitas dan keadaan alamnya enak dilihat. Dilihat gedung-gedung. Iya sih. Sama kayak kita bawa motornya. Kita dari daerah atas lah ya. Ada atas daerah unan, daerah itu. Terus kita bawa motor ke Lubuk Buaya. Bosan gak tuh lihat pemandangan Lubuk Buaya. Cuman ruko-ruko gitu doang. Iya. Karena kita mungkin dah terbiasa dengan pemandangannya sih kayaknya. Iya sih kayaknya. Apa itu cuman ilusi? Atau itu ejen jutsu? Apa jalan-jalan itu efek CGI? Efek CGI. Kita serah. Kalau jalan-jalannya kemana nih? Loh kok kita nanyain alihnya? Kalau jalan-jalan? Jalan-jalan paling hape. Karena kebetulan magang liburnya 1 minggu libur. Oke. Jadi jalan-jalan paling matang doang sih. Makan doang. Eh makan doang. Anda lupa sudah main grab wheels. Wah. Main grab wheel ya. Grab wheel. Ini dia dengan kami. Dua kali loh. Itu dimana sih? Grab wheel gak? Ayo liat cerita. Oh jadi kakak gak tau grab wheel? Tau kan grab wheel? Gak tau apa tuh? Ketamanya seneng banget. Tunggu dulu kok gak? Jadi baru kali ya. Grab wheelnya baru. Apa pas? Kayaknya ya deh. Pas kakak di Jakarta grab wheel itu udah ada apa belum ada sih? Eh pas kakak di Jakarta ya MRT. Gak ada. Itu apa lagi tuh grab wheel itu? Oh belum ada MRT ya? Belum. Ayo coba coba coba. Itu apa tuh grab wheel? Jadi grab wheel itu kayak scooter gak? Cuman dari listriknya. Oh itu toh. Tau tau tau. Kalo dia tau. Oh itu namanya grab wheel ya? Gak tau namanya. Gak tau namanya. Gak tau namanya. Cuman dari aplikasi grab itu apanya. Jadi kayak grab wheel itu punya aplikasi namanya grab wheel. Oh yang sedang ini ya? Aduh di lapangan-lapangan gitu ya? Lapangan apa sih? Jadi nanti kita buka aplikasi grab terkelihatan tuh. Titik-titik parking point itunya. Oke. Grab wheel. Jadi kita cari. Nanti kita ketemu itu. Grab wheelnya ya kita buka. Terus dihitung per jam. Wah. Kalian itu. Ini per berapa ya? Kalian itu berarti anak-anak paling filenial sekali ya? Di kakak ya. Di kakak mah. Kalo yang kayak gitu tuh. Kita mah cuman ke Monas. Terus pake aplikasi Goes. Goes sepeda Monas. Gak tau lah deh. Nah kalo kita pake itu. Ke Monas terus pake aplikasi Goes. Terus nyewa sepeda. Ya per jam kayak grab wheel juga. Kita mah main sepeda. Kan? Kalian melendian sekali kalian. Pake skuter listrik. Pake skuter listrik. Pake skuter listrik. Iya. Kan mau cerita grab wheelsnya. Kita kan cerita grab wheelsnya. Bener. Jangan sepeda. Skip, skip, skip. Mikir. Ya jangan sepeda. Sama kita gak sepeda. Aduh. Diskip lah guys. Itu diskip lah. Tolong lah. Rute. Rute aja lah rute. Rute. Sama rute. Kebetulan pertama kali naik grab wheel ya. Kebetulan pertama kali naik grab wheel itu. Rutenya ke GWK. Lewat jalan raya. Ini sebenernya sebenernya itu. Sebenernya itu apa guys. Gak boleh sebenernya. Terus? Gak terus. Cuman karena kurangnya sosialisasi apa gimana. Kita juga baru gitu. Ya jalan aja jalan raya itu. Karena gak pake helm. Oh pake helm juga ya. Udah raya sekitau kelem. Entah helmnya disediain apa enggak. Cuman gak keliatan helmnya dimana. Oke. Dan karena di jalan raya mereka selanjutnya. Asik. Amai hari ini. Aduh. Nadi. Oke. Ski. Oke oke oke. Kalian kan cerita. Ini kakak. Berarti ini kakak yang ceritain ya. Udah udah. Jangan nangis. Jangan nangis. Oh iya boleh. Oh kakak mau cerita juga. Oh iya iya dong. Emang kakak disini di pendengar kalian. Sama yang itu. Sama yang editor kita. Enggak lah. Dia mana maru ke Jakarta. Dia emang magamu berpukarnya. Apanya coba. Aman ya. Aman dong. Aman ya. Apa sih? Memang alir. Memang alir. Oh. Oh jangan sampai kayak alir. Jangan lah. Nah kalau kakak sih magamnya. Mungkin kakak lebih ke jalan-jalan ya. Lebih ke explore Jabodetabek. Dan explore mall yang ada di Jakarta. Mungkin ya. Wih. Explore mall. Nang mall. Nang mall. Nang mall. Barang-barang. Nang mall. Beli-beli juga. Explore mall. Ya Allah mau disitu. Sama explore makanan sih. Kayak makanan sama museum. Kalau kakak. Enak sejarah banget. Enak sejarah nih. Jadi. Karena kakak di Jakpus ya. Dan Jakpus itu. Ada Perpusnas. Di Perpusnas kan juga ada museum nasionalnya. Gitu kan. Baru. Ada. Apa. Galeri nasional. Nah seperti itulah. Jadi ikut juga. Terus abis itu. Ke kota tua. Ada museumnya juga. Kota Hilah. Nah kesitu. Paling kayak gitu-gitu sih. Terlalu. Terlalu ini loh. Terlalu akademik. Ada akademik sekali loh. Sejarah ya kan. Sejarah. Tapi kalau head onnya. Di kuliner. Kayaknya kakak nyoba. Semua makanan yang kakak. Cuman. Lihat di YouTube. YouTube doang loh. Kayak YouTuber kan. Yang bahas. Ada makanan. Kayak Gita Saf. Tau gak sih Gita Saf. Dia pernah bahas halal guys kan. Dan akhirnya kakak mencoba itu. Dan akhirnya menurut kakak sih. B aja sih rasanya. Enak. Kena si goreng. Kita gitu kan. Terlalu habis itu kakak mencoba makan. Kakak lupa sih yang kenapa namanya. Yang ini loh. Yang ayam chicken chicken core itu loh. Yang dikasih keju mozzarella itu loh. Itu dan itu lah. Astagfirullahaladzit. Ya yang di hotfet gitu kan. Ya Allah itu 99 ribu. Anjir. Mahal banget ya Allah. Tapi kayak makan itu cuma untuk head on doang. Kalau misalnya untuk sekali gak nyesel. Tapi untuk dua kali gak nyesel. Dua kali nyesel gitu. Jadi jangan sama dua kali nyesel. Nuno pernah beli. Kok bisa? Beli cat type tapi nyesel abis tuh. Bukan karena gak enak. Oke. Tapi udah akhir-akhir. Tungguan maksudnya beli cat type. Terus nyeselnya tuh pasti abis boker kak. Sadar kalau semua yang dimakan itu menjadi tai. Denger tulip. Kayaknya jangan head on. Kalau cek-cek karena gak surah lip. Yang kakak sih kayak gitu. Yang paling kakak nyeselin itu. Yang gak cocok sama kakak itu silin sih. Silin tau gak sih silin yang ayam-ayam katsu. Cina-cina gitu loh. Yang pake bumbu. Itu kakak makannya gak tau ya. Kayaknya lidah kakak emang lidah kampung kan. Gak cocok makan makanan negara. Atau kayak gitu kan. Jadi ketika kakak makan silin itu kayak. Kayak apa ya. Enakan tela-tela. Tau gak sih. Tau gak sih. Tela ubi yang pake bumbu-bumbu balado. Enakan kayak gitu. Ini. Iya. Bayangin dong. Dan na SD. Tau kakak cekin katsu ya. Yang sering bisi. Yang sering dibisi. Tau. Yang ada dijual dibisi. Kak cekin katsu itu dikasih bumbu balado-balado kayak gitu. Bayangin udah berminyak. Bumbu balado-nya juga. Nenekin kayak aset rulo. Dan kakak kayak. Makan pertama emang enak ya. Oh enak enak enak. Akhir dan akhir 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 akhirnya. Nenek gitu loh. Tapi kakak trauma gitu loh. Tiap kakak nyumba usilin aja kakak. Mulai gitu loh. Bayangin. Itulah makan trauma. Nah itu. Jadi seperti itu deh. Tapi so far kakak. Terus sih. Melihat. Mal-mal yang tidak sebesar di apa sebesar. Yang tidak ada. Tidak akan ada di kota Padang lah. Iya. Berarti. Kalau di list udah berapa mal gitu kak. Kira-kira. Hanya. Kayak kakak itu cuma dateng doang. Lihat-lihat. Abis itu balik gitu loh. Gak ada kemana-mana. Gak ada ngepet. Palingnya makan doang ya. Nyari makan. Tapi yang murah-murah juga. Paling kalau di list. G.I. G.I ya. Karena G.I itu tempat kakak. Deket dari Kosaka. G.I. Terus. Sarinak. KSM gak kak? Iya. KUNCIT. KUNCIT. GANCIT. Ke SM tau gak kak? SM store gak? Iya. Lakan udah ke G.I. Itu gak di G.I itu di efek. Di G.I apa dia masih ya? Oh di efek. Oh iya di efek. Oh iya. Kadang pengen banget loh. Kayak aduh. Tapi alhasil kakak kalau misalnya. Kakak ke GANCIT itu tau gak sih mau ngapain. Itu kayak gabut banget loh. Kakak itu ke GANCIT cuman pakai potematnya doang. Makan susi yang harga Rp10.000. Potemat liat apa? KOKI yang harga Rp15.000 dong. Cuman itu doang. Oh masih bisa lah gak menyesal. Ongkosnya 25-50 ribu juga ngkosnya. Iya ongkosnya. Makanannya gak seberat. Gendaria ini di jaksel ya kak? Iya. Iya ampun. Iya sih cukup jauh kalau dari jakus. Mau ngapain tuh waktu mau ke KOKAS. Kayak gak tau sih mau ngapain di KOKAS. Kalau ngomong-ngomong tentang mall nih ya kak. Pertama kali lalu ke mall itu ke KOKAS. Mau cari. Pokoknya kalau lalu ke mall tuh pasti ada tujuannya. Jarang sih kalau gak ada tujuan. Pergi cari store Ebina. Eh boleh gak sih nyebel-belan udah boleh. Tur. Terus itu belum magang. Baru dua apa. Kemarin nyampe sekarang udah mau cari mall gitu. Gitu maksudnya. Terus. Kita tuh transportasi bermodalkan Google Map. Google Map yang kasih rekomendasi naik ini naik itu naik ini kan. Terus. Cobain naik. Naik apa sih namanya Baswee. Pertama set gitu. Disuruh transit. Yaudah turunkan. Pas nyampe di transit. Rupanya kalau transit di halte yang di tengah jalan itu loh. Gimana sih jelasinnya. Keputnya gitu. Terus pakai kartu. Gitu tidak ada kartu. Bagaimana ini gitu kan. Bingung. Terus. Rekomendasi Google bilangnya naik transport. Namanya M44. Terus bingung kan. Ada gak sih M44. Lewat gitu. Jadi tadi tuh gak ada yang kelihatan. Yaudah lah ya. Terus kita lihat di Google. Oh katanya cuma 1,1 kilometer. Gimana kita tempuh jalan kaki gitu. Yaudah gak apa-apa. Cuma sekian menit kok. Yaudah dengan polosnya kita jalan kaki. Yaudah capek. Sampai di Kokas. Itu mallnya gede banget. Kita udah capek jalan 1 kilometer. Sampai disitu keliling-keliling cari Emina tambah capek. Gak tau dia udah berapa kilo jalannya. Dan pake kesasar lagi di Kokas. Kalau kakak kesasar di G.I. Iya. Oh di G.I. Sehingga D nya ya. Jalurnya beda gitu kan. Dua gedung ya. Dua gedung ya. Jadi kakak itu mau nyari kuldak gitu loh. Pengen makan kuldak kan. Ternyata kuldak itu ada di gedung yang A. Kakak ada di gedung yang B. Dan di lantai 3. Yaudah kakak ke lantai 3. Ternyata lantai 3 loh kok gak ada. Lantai 3 nya kami searching lagi ya. Ada di gedung sebelah rupanya. Kurang asal. Gak elang. Gak capek gak tuh. Akhirnya sejak saat itu. Nyampe di Kokas. Yang ada tuh store-store yang. Harganya bikin sakit jantung. Kayak. Ya tau aja lah. Tas harganya sampe jutaan. Itu serius. Menurut kalau lo liat harganya sakit jantung. Langsung cepat. Tak jantung menurut. Apa sih kenapa orang. Ya Allah. Langsung cepat jantung. Jadi itu gak mau lagi. Kalau gak ada si juan apa-apa. Iya loh kakak emang jarang beli sih. Paling-nggak kakak kayak pengen lihat ke Watson. Atau ke Guardian kan. Tapi abis itu kakak lihat. Pengen lihat aja gitu. Pengen lihat rencana mau beli kan. Ketika kakak udah lihat. Oh gak jadi deh no thanks. Kayaknya beli online aja. Karena kan Jakarta kan. Kekir kan 10 ribu ya. Kadang nol juga ya. Jadi kadang kakak. Mending online aja lah. Daripada beli ke Guardian atau Watson gitu. Gak usah dede. Habis duit kita. Kalau he love mampus. Gak usah. Karena kita harus. Muno harus hemat. Bener bener. Gak usah bener. Jadi. Gak me apa. Gak tahanan selera sih. Kalau misalnya makanan gitu. Karena mehomnya. Emang iya sih. Paling juga kakak kayak. Kalau udah ini ya. Udah emang lapar banget ya. Gak tau mau kemana ya. Palingan kakak itu. Makannya paling banter ke KFC. Yang di mall. Setiap mall kenapa saya ada KFC-nya ya. Gak usah. Iya kalau itu dimaksudkan ya KFC. Udah ke KFC. Itu kan paling murah banget tuh KFC. Oh kalau Nuno beda gak? Kadang ya. Kadang kita kayak gitu. Kakak juga kadang kayak gitu juga. Sama temen-temen kakak. Tapi tergantung sih. Tergantung bulan dan tergantung. Tergantung. Apa. Kocek juga sih. Jadi kalau Nuno. Kalau kota selain di Jakarta. Kemana aja. Wow. Hampir Jabodetabek. Nelur-tergantung suri kak. Bekasi udah nyampe. Udah Jabodetabek sih. Gara-gara syuting. Wow. Nyampe dong. Gara-gara syuting itu. Jadi kadang syuting kita di Bekasi. Kita syuting di Jakarta Timur. Itu sering tuh. Bekasi, Jakarta Timur. Jaksel itu. Kami juga pernah ke Depok. Pernah ke Tangerang Selatan juga. Dan kebetulan rumah saudara. Iya. Jadi yaudah sedikit. Terus. Yang gak pernah tuh ke Jakarta Barat. Emang tidak ke Jawa. Jakarta Barat. Iya. Terus ke Tangerang sekali. Ternyata. Wow. Berarti Nuno masih ada Jakarta. Nilai Jakarta yang belum Nuno jamah ya. Iya. Jakarta Barat doang. Bogor pun. Seru sih. Kalau kakak semua Jakarta. Alhamdulillah sudah terjama. Gak tahu mau ngapain. Tapi kayak udah datang aja gitu. Kakak ke Jakarta Timur. Ke. Apa sih namanya. Gramedia. Waktu itu lagi ada. Mid and Great sama. Tirsa Besari. So kakak kejar dong. Wow. Itulah kakak ke Jakarta Timur. Pertama banget. Kakak sendirian. Gila sih. Kakak kebanyakan sendiri sih main-mainnya. Karena temen kak. Kalau misalnya kayak. Ya kayak konser. Atau kayak. Apa. Mid and Great kayak gitu tuh. Temen kak itu kayak gak doyan gitu. Ada dia doyan sekali tuh di Bintaro. Ke Firsa Besari juga. Dia itu doyan. Sekali temenin. Tapi abis itu ya enggak. Jadi kakak ya main sendiri aja gitu. Ini nih ada cerita sedih. Ini sudah tuh. Sedih banget loh. Dua cerita sedihnya. Pertama itu. Waktu itu baru nge-fans sama Pamungkas. Karena. Tahu Pamungkas tuh dari anak-anak. Bukan. Dari kakak-kakak kantor. Wah gantiin ya. Di kantor kakak. Karena itu jaman-jamannya. Kakak-kakak kantor. Laka itu muntar Pirsa Besari loh. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi. Kan kakak baru stalker kan. Stalker IG-nya. Hari apa ya. Hari minggu apa hari Senin ya. Pokoknya. Malam minggunya dia konser kakak. Aku get them. Aku get them. Tidak menonton pasti. Kemarinnya baru tahu. Eh besoknya baru tahu. Ya aku. Ya itu kesel banget sih. Lalu yang kedua adalah. N.C.T. Dream. Apa nanya. Tahu-tahu. K-pop. Boy band K-pop. Dia konser. Konser di GBK. Lihat pos di GBK kan lumayan deket ya kan kak. Bisa di transport lah gitu kan. Lu mikir kan. Boleh gak sih berdiri aja di luar. Mereka pake fan bu. GBK. Iya. Iya sih. Tapi. Tapi. Iya sih. Dia pake fan. Mereka gak akan ketemu juga kan. Iya. Terus. Biasanya kalau artis SMT. Iya. Selalu nyetak di efek segi teman. Yang di itu kan. Di efek. Gini-gini kan. Kapan ya. Kira-kira. Jadi di depan cukup. Kira-kira-kira kesana. Kira-kira mikir-wikir. Oh gak ada. Ternyata. Kalau gak salah dia gak jadi sih. Gak ada sih kayak. Kalau gak salah gak tau. Sudah tuh udah. Dan mau ngajak temen. Tapi gak tahu ngajak siapa. Sumpah. Tapi kalau sendiri pergi gak mau. Karena. Apa ya. Aku nih. Tipte orang yang. Gimana ya kak. Jalan-jalan. Terus ditemenin. Kalau gak tuh kayak orang sendiri. Anak hilang ya. Sendiri. Iya. Iya. Anak hilang. Oke. Kayak seru juga ya. Pokoknya kayak setiap kita yang. Orang Sumatera. Yang datang ke Jakarta. Kayaknya emang. Ada sendiri gak sih. Kayak. Pengen. Mencoba kesana kemari. Jalan sana. Jalan sini. Gitu. Mendatangin ini itu. Gitu. Tapi seru loh kak. Maksudnya. Kalau di Padang kan. Transportnya angkot satu. Busway. Sama Gojek. Di situ tuh banyak. Jadi kita bisa kayak. Ngerasain semuanya. Emang benar. KRL lah. Emang harus juga lucu sih. Dan kita memang. Memanfaatkan. Memanfaatkan fasilitas sih kita. Tapi iya mah. Mehong. Karena mencoba. Wah. Sepertinya. Di rumah apa. Udah mau hujan nih noh. Iya. Takutnya pas beras banget. Tegak sempet ketutup. Gak kedengeran apa-apa. Sepertinya harus kita sudahin. Oh iya. Nois ya tak. Percakapan kita. Selamat tinggalkan. Baiklah. Selamat tinggalkan. Selamat tinggalkan. Selamat tinggalkan. Selamat tinggalkan. Assalamualaikum.